Intro Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali mencumpai anda bersama saya, Kintia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk anda. Berikut tiga di antaranya. Puluhan siswa di Merauke pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Guru. Kapal motor yang membawa empat kru serta sembako hilang di perairan Asmat. Petugas kantor pos dinilai lambat membagikan bantuan puluhan warga Merauke marah. Puluhan siswa sekolah menengah Pertama Negeri 1 Merauke terpaksa digotong guru mereka karena tidak kuat berdiri karena diterpah. Teriknya matahari saat mengikuti upacara Hari Guru di halaman sekolah. Mereka satu persatu dipapah ke ruang kesehatan sekolah dalam kondisi lemas dan hampir pingsan. Upacara sempat terganggu karena sebagian guru harus merawat para siswa agar kondisinya tidak semakin parah. Peringatan Hari Guru yang jatuh pada setiap tanggal 25 November diperingati di setiap sekolah di Merauke termasuk SMP Negeri 1. Namun banyak siswa yang tidak kuat berdiri lama apalagi di tengah teriknya panas matahari. Dalam peringatan Hari Guru ini sejumlah guru di sekolah mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa selama mengabdi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Siswa sekolah dasar Yapis Merauke memberikan kejutan kepada guru dalam peringatan Hari Guru tanggal 25 November lalu. Tumpeng dan beragam kue ini sengaja dibuat siswa untuk dipersembahkan kepada semua guru yang selama ini mengajar mereka. Peristiwa ini tentu tidak diduga sehingga suasana menjadi meriah dan haru. Muriati guru yang sudah cukup lama mengajar di sekolah ini terharu. Ia tidak menyangka pengabdiannya selama ini mendapat sambutan yang luar biasa dari siswa. Selain kejutan buat guru, peringatan Hari Guru dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Seperti acara seni budaya yang sudah dipersiapkan matang oleh para siswa di sekolah ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapal motor berkat rahmat yang mengangkut sembako dan berpenumpang empat orang dilaporkan hilang setelah bertolak dari tim Mika menuju Fayyid Asmat pada 19 November lalu. Seharusnya kapal sudah tiba di tempat tujuan pada tanggal 25 November. Setelah mendapat laporan, kantor Sarti Mika langsung memerintahkan tim SAR POS Asmat untuk melakukan pencarian. Pencarian sudah dilakukan sejak dua hari lalu, namun tim SAR belum menemukan kapal tersebut. Agen kapal melaporkan ke kami dan juga kami berkoordinasi dengan pihak instansi terkait yaitu TNI Ail dan Paul Ayrut. Kemudian Basarnas tim Mika melaksanakan operasi SAR melalui POS Basarnas di Agats atau Asmat. Tim melaksanakan operasi SAR ke Fayyid untuk mengecek sepanjang pesisir dari Asmat sampai ke Fayyid. Namun pencarian hari ini masih nihil. Dan untuk titik lokasi kapal ini hilang antara tim Mika dan Fayyid belum bisa dipastikan. Karena kami hanya menerima laporan bahwa kapal ini belum tiba di Fayyid sampai... Keempat penumpang kapal tersebut adalah Muhammad Dagang sebagai nakoda kapal, Mansur sebagai teknisi, dan dua ABK Kurniawan serta Bah Rudin. Tim SAR rencananya akan kembali melakukan pencarian sampai kapal dan keempat awak kapal ditemukan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan. Polisi menangkap seorang mahasiswa asal Jayapura yang kedapatan membawa 6 kg narkotika jenis ganja dari Papua New Guinea. Pelaku yang berusia 24 tahun ditangkap di atas kapal motor Sinabung saat sandar di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat. Ganja tersebut dikemas dalam karung beras 5 kg dan rencananya akan dijual di Manokwari. Saat ini tersangka sudah diamankan di rumah tahanan Polda, Papua Barat untuk menjalani pemeriksaan. Dede alias DN umur 24 tahun dibawa dari kota Jayapura untuk dibawa masuk ke belaya Manokwari. Kita hasil pemeriksaan urin terhadap saudara Dede alias DN ini positif yang bersangkutan menggunakan THC atau ganja. Barang bukti yang disita dari tersangka Dede alias DN dengan berat bersih kemarin ditimbang di kantor PGDN didapat seberat 6 kg 392,79 gram. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda 10 miliar rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pembagian dana bantuan langsung tunai di kantor pos Merauke hampir saja recoh. Warga yang sudah antre sejak pukul 7 pagi kecewa dan marah karena bantuan baru diberikan pukul 5 sore. Mereka melampiaskan kekesalan dengan berkata kasar kepada petugas. Beruntung warga tidak bertindak anarkis. 900 ya? Ibu tadi dari jam berapa datang ibu? Saya sudah dari pagi jam 8 pagi. Ini baru dapat ibu ya? Sekarang saya baru di sekandar, saya baru dapat. Oh, dari pagi sih? Baru jam 5 baru dapat ini ya? Iya pak. Ibu dari mana bu? Saya dari Keloran Sapkai. Ini dari jam berapa tadi? Dari jam 7 pak. Ini sudah sampai jam 5 nih? Jam 5 belum selesai. Kenapa sampai bisa lama begitu pak? Kita tidak tahu bagaimana petugas di dalam itu. Coba atur dengan secara ini pak. Kericuan ini terjadi karena petugas kantor pos tidak mengantisipasi serta mengorganisir dengan baik. Jumlah warga yang datang ternyata sangat banyak dan datang bersamaan padahal kantor pos sudah menjatuhal kedatangan mereka perkelurahan. Beritanya gini, sebenarnya kami sudah membagi jadwal per jam, namun antusiasme warga ini datang sangat tinggi pak. Kita sudah bagi per jam, contoh Amundu itu dari jam 8 sampai jam 11, tapi yang datang kelurahan lain itu yang memakan waktu pak sebenarnya. Jadi kami sendiri sudah maksimal terlayani semua sampai selesai. Tidak ada yang kita pulangkan. Sampai malam kita layani pak. Bantuan langsung tunai Sabtu kemarin diberikan kepada warga di tiga kelurahan, masing-masing kelurahan Kahmedoga, Kelurahan Samkai, dan Kelurahan Maro. Penerimaan dana di distrik Merauke, kota sekitar 4.000 orang yang tersebar di 22 kelurahan. Sementara jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima BLT sebanyak 17.000 orang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Merauke akan mengajak sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Merauke. Menjelang tanggal 1 Desember, seperti biasa sekelompok orang yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka menjadikan hari tersebut sebagai hari ulang tahun Papua Merdeka. Kepolisian meminta para tokoh masyarakat dan pemuda di Merauke agar tidak terpancing serta terprovokasi yang mengarah kepada aksi anarkistis dan makar. Kapolres Merauke, KBP Sandi Sultan memastikan seluruh jajarannya sudah diinstruksikan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk meredam gejolak di masyarakat. Penggalangan kepada masyarakat, ataupun juga cipta kondisi. Tapi cipta kondisinya bukan seperti yang rekan-rekan pahami. Cipta kondisi ini harapan saya, Kapolset sebagai leading sectornya, untuk bisa bekerja sama dengan kepala distrik, bagaimana pemuda-pemuda kita ini tidak ikut-ikutan dalam kegiatan 1 Desember nanti. Mengisi kegiatan dengan cara olahraga, mengisi kegiatan dengan cara bertani, mengisi kegiatan dengan cara hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif ini banyak juga yang kita kerjakan di kampung-kampung ataupun juga di distrik-distrik. Kemudian yang kedua, langkah-langkah saya juga melalui jajaran Intel rangkul semuanya masyarakat, termasuk ya rekan-rekan kita, adik-adik kita. Karena mereka warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi KNBB ataupun ULMP. Mereka warga negara Indonesia juga perlu komunikasi, perlu imbauan, ya perlu pendekatan. Tanggal 1 Desember, OPM kerap mengibarkan bendera mereka sebagai simbol kemerdekaan Papua dari NKRI. Polisi menilai tindakan ini kerap memancing reaksi masyarakat yang tidak jarang bisa menimbulkan kerusuhan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, warga Merauke harus bersiap-siap, merogoh kocek lebih dalam lagi karena sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Seminggu yang lalu harga sembako cenderung turun, namun sejak hari Ahad kemarin harga sudah mulai naik. Harga tomat misalnya naik mencapai lebih dari 100 persen. Minggu lalu harga tomat hanya 30 ribu rupiah per kilogram, kini di pasaran naik menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai ukuran kecil yang tiga hari lalu harganya dikisaran 20 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, kini naik menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Tomatnya? Nomor 60 ribu rupiah. Nomor 60 ribu rupiah. Ini dari harga berapa naik lagi? Ya, dari harga 5 ribu kemarin dulu, 45 ribu rupiah yang lalu. Kalau lombok kecilnya naik juga? Lombok kecil naik. Sekarang berapa? 25 ribu rupiah. 25 ribu rupiah ya, naik 5 ribu juga? Iya. Kalau yang besar juga? Besar naik yang besar. Nah kalau tomat ini nanti mungkin akan naik lagi ya? Atau paling sempurna, Pak. Kalau tomat naik cukup banyaknya nggak bisa. Bisa ya. Tapi yang lain tetap akan naik lagi? Tetap naik. Oh Natal. Oh Natal ya. Saat ini hampir semua jenis bahan pangan mengalami kenaikan termasuk sayur-sayurat. Diperkirakan kenaikan bahan makanan ini akan terus terjadi seiring semakin dekat hari Raya Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Timika berkesimpulan antrian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU ternyata disebabkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan hasil evaluasi Pemkap Mimika dengan tim terpadu Pertamina. Pertemuan tersebut memastikan tidak ada kelangkaan BBM di Timika karena pasokan BBM sudah sesuai dengan kebutuhan. Johanis mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban khususnya kendaraan berplat dari luar Timika. Serta memantau pengisian BBM harus menggunakan aplikasi sehingga kendaraannya mengantre sesuai dengan tempatnya. Pemkap juga melarang kendaraan pemerintah dan TNI Polri untuk membeli BBM bersubsidi. Bahwa stok BBM dengan jumlah kendaraan yang ada, sudah termasuk motor-motor di pantai sana, yang sudah di atas masing-masing, ternyata stoknya cukup. Artinya tidak kelangkaan BBM itu tidak ada. Jadi kelangkaan BBM di Mimika itu tidak, tidak benar. Yang ada adalah antrian yang panjang karena mau mendapatkan BBM subsidi. Sehingga kami mungkin dalam 2-3 hari ke depan kami akan melakukan tindakan sweeping kendaraan. Yang kita lakukan adalah sweeping kendaraan. Agar kendaraan-kendaraan harus sesuai dengan, ya pokoknya sesuai dengan aturan lalu lintas yang benar lah. Kalau yang misalnya harus ke industri, ya ke industri. Sesuai dengan segala macam. Yang kedua, kami juga akan mendata kendaraan-kendaraan yang bukan plat Mimika, plat Papua. Mereka sebaiknya tidak boleh isi di kompon bensin yang sosial. Cari di plat Mimika. Kalau dia mau ikut di situ, maka dia harus ganti platnya. Yang ketiga, bahwa kita juga akan mengembangkan, mengaplikasikan Chris Code. Chris Code ini kan sudah jelas nih. Supaya sekaligus dalam penertiban, sekaligus juga mereka mengurus proses ini. Pemerintah Kabupaten akan memberikan dukungan penuh kepada pertamanya untuk kembalian subsidi di Mimika harus mengenakan Chris Code. Hampir sepekan ini terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Timika, seperti SPBU Jalan Hasanuddin. Antrian kendaraan hampir setiap hari terjadi, sehingga menimbulkan kemacetan. Dari Mimika, Papua Tengah, Higobat Memolin melaporkan. Kejuaraan menembak Bupatikap, ahad kemarin mulai digelar di Gorheatsai, Meroke. Kejuaraan dibuka Ketua Perbakin Meroke dan berlangsung selama 4 hari, serta diikuti 70 peserta. Ketua Perbakin Meroke Abraham mengatakan, peserta kejuaraan kali ini mengutamakan pelajar untuk mencari atlet penembak berbakat. Dalam kejuaraan menembak Bupatikap ini diperlombakan berbagai kelas, yakni kelas 10 meter standing, 20 meter standing, dan reaksi pistol. Jumlah Peserta sampai saat ini, yang saya baru cek tadi, ada 70 orang, tapi ini keras kita, kita tetap mencari sampai besok. Jadi memang ada beberapa yang anak sekolah, jadi kita open, open penembakaran, sampai berjalan. Yang kita, yang jujur yang kita kejar disini, anak sekolah. Kenapa kita anak sekolah? Kita disini cari bibit. Tujuannya bagaimana ke depan ya, tadi tadi Tony sudah sampaikan kesiapan kita di 2028. Karena 2024 besok ini, kita masih tetap dalam roh, semangat, popo. 2028 sudah pasti yang di NTT itu, pon, yang mewakili PPS sendiri kita. Berarti kalau kita tidak menyalit, kemarin sempat dari Papua sudah eh, Bapak, kepercentannya kita di Merauke, ada dua atlet untuk sepuluh meter, tapi memang tidak dapat menyalit mas, tapi ada satu atlet yang memang orang Merauke, yang di sana, yang dapat menjadi keras, Pak Andreas. Itu dapat menyalit mas, berlegu dan berlegu. Ada berapa kelas yang diperlombakan ini? Ini ada kilometer, anak sekolah, multi-range, 22, airsoft. Diharapkan dari hasil kejuaraan ini, Merauke bisa mendapatkan dan mengirim atlet menembak terbaik dalam pon mendatang yang akan dilangsungkan di Sumatera Utara dan Aceh. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 50 polisi Pamung Praja mengikuti pendidikan dan pelatihan atau Diklat, dasar anggota Satpol PP, yang berlangsung selama 12 hari di salah satu hotel di Mimika. Diklat digelar agar anggota Satpol PP bisa mengenal tugas pokok dan fungsi mereka dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mimika. Selain menerima materi tertulis, kelima puluh polisi Pamung Praja akan dibimbing dan digembleng kedisiplinannya. Untuk pelaksanaan Dikshar yang dilangsungkan 12 hari efektif dengan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim kesehatan, mulai dari pemeriksaan jantung, paru-paru, pemeriksaan darah lengkap, gula, dan lain sebagainya yang diperiksa sangat lengkap untuk mereka memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Dikshar. Kalau tidak lulus dalam kesehatan, berarti kejahat otomatis mereka tidak ikut dalam kegiatan Dikshar. Jadi kegiatan Dikshar yang dilaksanakan 12 hari. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran juga di hotel, nanti pada saat fisik akan diatur oleh instruktur sesuai dengan jadwal yang ada. Kami juga menyiapkan pakaian olahraga, mulai dari topi, training, dan sepatu untuk tas untuk kelengkapan mereka dalam pembelajaran. Kami siap semua. Sehingga Bapak-Ibu melaksanakan topok sih hanya berdasarkan peraturan Bupak. Tugas peraturan Bupak, terkait dengan peraturan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk peraturan Bupak yang menjabankan tentang tugas pokok dan fungsi. Dalam diklat ini, anggota Satpol PP juga diberikan materi dasar-dasar intelijen untuk mengantisipasi peristiwa tertentu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin, melaporkan. Pemirsa berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Sintia Deli mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!